Al-Quran Sel penyakit harus pergi Mereka harus pergi Nah pertanyaannya Kenapa ada orang Di rukiah tapi gak sembuh-sembuh Ya Kalau saya tanya Bapak Ibu satu-satu Mesti ada yang sudah rukiah lima kali Enam kali bahkan ada yang bertahun-tahun Kenapa gak sembuh-sembuh Allah SWT Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh Seluruh makhluknya tahu Bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh Sel penyakit dia tahu bahwa Dia harus pergi ketika dibacakan Al-Quran Tapi kenapa sel penyakit tidak pergi Karena ternyata sel penyakit itu Datang karena perintah Allah Allah yang suruh kamu masuk ke dalam Kenapa? Karena dia pernah berzina Kamu masuk ke dalam Kenapa? Karena dia pernah minum khomr Kamu masuk ke sana Kenapa? Karena dia pernah makan harta riba Jadi setiap dosa yang kita lakukan Itu menyebabkan Allah utus Tentaranya dalam bentuk penyakit Yang ketika dibacakan Al-Quran Tentaranya itu tidak akan pergi Kenapa? Karena dia pun utusan Allah Kapan dia pergi? Setelah celah tadi Bocor tadi hilang Dan ini ternyata Disyaratkan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Isra Ayat 45 Ternyata sudah dibicarakan Sama Allah Apa kata Allah? A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa idha korakta Al-Quran Ja'alna Bainaka wa bainan ladina La yu'minuna bil akhirah Hijaban mastura Ya Muhammad Kalau kamu bacakan Al-Quran Maka kami akan jadikan tembok pembatas Tira yang tidak terlihat Antara kamu dengan orang yang kamu bacakan